Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa Tetap ceria Allahu Akbar Allahu Akbar Yes Alhamdulillah Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Ustazah Milo Sebelum mulai pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidzi ilman Warazukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kepahaman Amin Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Yang sudah berdoa dengan musuh Mengangkat tangannya Dan menundukan kepalanya Nah hari ini Kita Akan belajar Tema 8 Keselamatan di rumah dan perjalanan Dan subtema 2 Menjaga keselamatan di rumah Nah teman-teman Disini ada keterangan dari Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 201 Dan diantara mereka Ada yang berdoa Ya Tuhan kami Berilah kami kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Dan lindungilah kami dari ajab mereka Itu adalah keterangan dari Surat Al-Baqarah Ayat 201 Disini ada beberapa menjelaskan mengenai keselamatan di rumah Ya menjaga berarti mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya Nah yang kedua bahaya adalah segala sesuatu yang mendatangkan kerugian Dan yang ketiga Keselamatan Disini ada pengertian keselamatan adalah Suatu keadaan aman baik secara fisik maupun sosial Nah lalu disini ada pengertian rumah Rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu ya Jadi hari ini kita akan membahas menjaga keselamatan di rumah Ya teman-teman boleh perhatikan disini ini gambar rumahnya Teman-teman boleh diperhatikan gambar di samping ini Nah ini adalah beberapa contoh perlengkapan rumah tangga Jadi di dalam rumah terdapat perlengkapan rumah tangga Contohnya ya Perlengkapan di dalam rumah tangga Seperti ada pisau, gunting, paku, dan jarum Dan itu adalah salah satu contohnya Teman-teman boleh diperhatikan juga disini Ada barang-barang selain pisau, gunting, paku, dan jarum Yang selanjutnya Nah disini Ada perlengkapan rumah tangga tersebut Memiliki ujung yang tajam dan harus disimpan pada tempat yang aman Menyimpan benda tajam pada tempat yang aman Tujuannya supaya tidak terjangka oleh anak-anak Jika salah menyimpan Maka akan berbahaya untuk anak-anak Bahaya terkena benda tajam Salah satunya yaitu Jari teriris Contohnya apa ya teman-teman Benda-benda yang tajam Ada pisau Lalu ada gunting Nah itu adalah contohnya Benda-benda yang tajam Dan harus disimpan sesuai pada tempatnya Pastikan menyimpannya tidak sembarangan Nah teman-teman Disini ada sebuah gambar Kira-kira gambar apa ya Ini adalah gambar kamar mandi Membersihkan kamar mandi dan dapur Supaya tidak licin Membersihkannya dengan cara menyikat lantai Menggunakan sabun pembersih Itu adalah untuk membersihkan kamar mandi Nah lalu disini Lantai kamar mandi yang tidak dibersihkan Akan menumpuk kerak-kerak kotoran Kerak kotoran yang menimpil di lantai kamar mandi Akan menyebabkan lantai menjadi licin Licin lantai yang licin Akan menyebabkan tergelincir Dan terjatuh Ketika terjatuh Akan mengakibatkan cedera pada penghuni rumah Lalu disini Ada obat serangga Obat serangga berfungsi Untuk mengusir dan membunuh serangga Obat serangga berbahaya Bagi kesehatan tubuh manusia Karena mengandung bahan kimia Jika bahan kimia tersebut Tercium atau tertelan Maka akan menyebabkan bahaya Seperti keracunan Keracunan adalah Kondisi yang disebabkan oleh Menelan dan mencium bahan kimia Nah disini Ada gambar apa disampingin ya Ada gambar tangga ya Jika terdapat tangga yang tinggi di dalam rumah Pastikan memasang pagar penjaga Pagar penjaga bisa dipasang di atas dan di bawah tangga Untuk keselamatan penghuni rumah yang mempunyai anak-anak kecil Nah teman-teman Disini Pastikan mengunci pintu dan jendela ketika sendirian di rumah Jika tidak mengunci pintu dan jendela Maka akan berpotensi terjadinya pencurian Pastikan juga menyimpan barang berharga di tempat yang aman Menyimpan barang berharga di tempat yang aman akan meminimalisir terjadinya kehilangan Nah hari ini kita akan belajar Huruf kapital, nama Tuhan, dan nama agama Teman-teman Disini ada pengertian dari huruf kapital Huruf kapital disebut juga huruf besar Adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus Lebih besar dari huruf biasanya Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat Huruf pertama, nama diri, dan sebagainya Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan Teman-teman Disini ada perbedaan Suatu kalimat bentuk salah dan bentuk yang benar Huruf kapital dipakai dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan nama kitab Tufit Termasuk kata ganti untuk Tuhan Disini ada bentuk yang salah dan ini bentuk yang benar Contohnya disini bentuk yang salah Rimpahkanlah rahmatmu ya Allah Lalu yang kedua Sejauh mana anda mengenal Anda sudah mengenal Alkitab atau Al-Quran Teman-teman sudah bisa membedakan mana bentuk yang salah dan mana bentuk yang benar Apakah teman-teman sudah menemukan kata yang salahnya disini tulisan kata yang salahnya dan kata yang benarnya Apakah sudah bisa membedakannya kira-kira ada di mana ya Ada disini Nah ini dan ini ya Lalu yang kedua Ada disini dan disini Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama Kitab suci dan Tuhan termasuk kata ganti untuk Tuhan Contohnya disini Contoh huruf kapital nama agama Yang pertama ada Islam, Hindu, Buddha dan agama-agama yang lainnya ya Jadi ini huruf kapitalnya ya Kata huruf pertama kapitalnya ya Ini awalan huruf kapitalnya Teman-teman Disini ada sebuah proyek yang harus teman-teman tuntaskan ya Buatlah tanda pengenal SIM atau KTP atau kartu pelajar dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital Dan tanda baca seperti contoh di bawah ini ya Contohnya ini Contohnya seperti ini Teman-teman boleh membuat kartu pelajar siswa ya Nah yang langkah-langkah yang pertama Siapkan kertas HPS yang dibuat tersegi panjang dengan ukuran 12 cm x 7 cm Lalu yang kedua Buatlah tanda pengenal kartu pelajar pada kertas HPS sesuai contoh Dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca Lalu yang ketiga Setelah tuntas Tempelkan pada buku tulis bahasa Indonesia Lalu dokumentasikan dalam bentuk foto Dan dikirimkan ke Google Classroom bahasa Indonesia ya Jadi tugasnya teman-teman adalah Membuat kartu pelajar ya Contohnya seperti ini Dengan ukuran 12 cm x 7 cm Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah selesai Selamat mengerjakan proyek teman-teman Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini Tetap semangat Belajarnya walaupun dari rumah Tetap jaga kesehatan Dan jangan lupa berdoa Agar pandemi ini kita selesai Dan teman-teman bisa beraktifitas normal seperti biasanya ya Ustazah tunggu Proyeknya teman-teman Selamat mengerjakan proyek Kita tutup pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan Hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh